hehehe ketemu lagi dengan yasimotovlog bali disini apa kabar kalian semua teman-teman semoga kabarnya baik-baik aja dan iya sekarang saya dalam perjalanan otw pulkam pulang kampuang karena ada acara orang nikah jadi saya mau kiri bapak dan sekarang sudah sore jam 17.27 aduh tadi ke Jawa Majed di Gatsu kampret lah pokoknya mudah-mudahan berangkat jam setengah lima tadi harusnya satu jam lebih lima menit kan udah nyampe seharusnya di kampung acaranya mulai jam enam lagi aduh siap lah saya baru sadar saya cuma pakai celana pendek dan sendal bangki video kali ini saya ingin membahas tentang kejadian yang menimpa saya waktu beberapa ya hari lalulah mungkin teman-teman juga sudah sempat saya sampaikan juga waktu vlog sebelum ini ini yang ingin saya bahas waktu beberapa hari lalu itu ada pertandingan bola antara Persija melawan tua rumah Bali United dan ya saya menonton ke stadion ya karena memang padatnya parkir di stadion dipta saya kan biasanya tuh parkir di bawah tribun pasti bawa orang-orang duduk loh kan ada space untuk parkir di sana saya duduk di sana eh saya duduk di sana saya parkir di sana oh ya tembar lu ini ini adalah salah satu pura yang paling ramai di kunjungi di Bali pun karena aksesnya juga mudah ya melewati perkotaan dan bagus sih dalamnya saya pernah sekali masuk ke sana ya kembali lagi eh ya kembali lagi kita bahas kejadian yang menimpa saya nah itu udah karena penuhnya parkir saya agak ke pinggir juga ke agak ke dekat-dekat sawah lah di tribun sebelah timur enggak dekat-dekat enggak dekat enggak enggak dekat enggak jauh-jauh juga sih dari stadion yang kira-kira itu bedanya lagi 20 meter aneh dari stadion cuman memang agak remang-remang tempatnya eh enggak 20 meter deng eh 40 meteran pas dalam stadion tuh rame banget dan ternyata ada oknum yang melakukan tidak kejahatan dan helm saya menjadi incaran ternyata aduh ya memang sih itu helm bawaan dari helm sabernya dari motor sabernya cuman ya gitu itu kan ya lumayan bersejarah tuh coy itu saya ngawalin vlog menggunakan helm itu dan di dalamnya juga ada mikrofon mikrofon Xiaomi nya ya hilanglah yang tersisa ya hanya ini nih nanti saya lihat ini kalian sudah ada di rumah jadi saya lagi sama anjing-anjing saya dan jangan tuh dan untuk juga eh tuh udah jadi ini adalah sisa dari helm saya yang dicuri hehehe ya beginilah ada kenangan disisakan oleh si maling jadi ini yang pasti dipotong sama malingnya terus kelihatan di bekas potongannya nih abis itu ini entah kenapa ditarik sama dia saya lupa juga nyangkutinnya dimana kok malahan ditarik sama dia nih, putus ini ya inilah sisa-sisanya makasih juga maling sudah memberikan kenangan sedang kasih ya agar saya tidak lupa dengan film saya kenangan ditinggalkan sedikit yups ikhlas kan karena memang saya sudah siap pasti dua kali langsung saat nanti ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan saya sudah kehilangan helm itu sudah dua kali ya pertama yaitu helm ink freedom dan itu lebih tragis lagi itu baru itu baru beli dua hari ya second sih cuman dia di Bali itu kan ink freedom itu ya dia bilang helm nambah kegantengan lu punya helm ink freedom pastilah harus diteng-teng kemana-mana tuh harusnya karena memang jadi incaran favorit para maling-maling saya udah lima kali kesana ke stadion dipta dan gak pernah hilang sama sekali tapi tumben hilang karena salah saya juga sih narutnya agak remang-remang tempatnya tapi gak jauh juga dari stadion ya semoga aja malingnya juga mau nge-vlog mungkin dengan helm saya mumpung ada mikrofon disana tinggal beliin Xiaomi yang jadi modifikasi eksternal semoga juga rejekinya dia bertambah biar gak balik-balik lagi dah dan kayaknya sekian aja video kali ini berbagi pengalaman mungkin yang teman-teman pernah kehilangan sesuatu di motornya ataupun aduh amit-amit amit-amit teman saya dia pernah juga hilangan motor mungkin mungkin bisa saling share disini tulis di bawah ya di komen oke itu stadion Bali United dipta kapten Iwen dipta jangan lupa di like, comment, share and subscribe ya and thank you for watching Yoshi MotoVlog balik kami dulu dan selalu hati-hati jalan guys bye-bye tadi si ここ Terima kasih.